BAB 3.386 Nama, Rahasia Budidaya Tertinggi Penulis, Mo Feng Lai Plus matikan mengatur ulang UD, perbuatan baik Lucen melawan klan iblis di Istana Abadi Iblis dan kastil 10.000 abadi telah menyebar ke seluruh jalan abadi Tongtian dan para pemimpin senior klan iblis di bagian jalan manapun tidak ingin membiarkan Lucen pergi Tidak terkecuali para pemimpin tertinggi klan iblis di kota Xianmeng Meskipun penguasa kota Liga Abadi akhirnya mencabut perintah buronan terhadap Lucen karena tekanan dari Danzong, dia diam-diam masih berharap Lucen akan mati secara misterius Sebagai orang kepercayaan pemimpin aliansi abadi Qianlong secara alami menebak pemikiran penguasa kota aliansi abadi Selama ada kesempatan, dia pasti akan menyerang Lucen Dia tidak bisa melakukannya secara terbuka atau sembunyi-sembunyi Dia awalnya mengajak Sadeng dan yang lainnya keluar untuk melakukan beberapa tugas kecil tapi dia tidak menyangka Lucen muncul di hadapannya dan dia masih laki-laki Itu adalah kesempatan yang diberikan Tuhan Qianlong tidak mau melewatkan kesempatan ini Jangan urus hal kecil, yang penting urus hal besar dulu Kamu punya misi Qianlong menoleh dan berbisik kepada Sadeng bawa orang-orangmu dan bunuh Lucen tapi jangan tinggalkan jejak apapun Bunuh Lucen Sadeng tertegun sejenak lalu berbalik dan melihat punggung Lucen semakin menjauh lalu menjawab dengan suara rendah Tuhan kota telah mencabut perintah yang diinginkannya bagaimana kita masih bisa menyentuhnya jika Danzong tahu tentang itu Jadi, tidak ada yang bisa mengetahui bahwa kami klan iblis yang melakukannya Qianlong melirik ke arah Sadeng dan berkata Biarku beritahukan padamu Meskipun penguasa kota telah mencabut perintah yang diinginkannya dia tidak ingin melihatnya hidup dan menendang di kota Xianmeng Dia hanya berharap dia akan naik ke surga dan kembali ke tahtanya sesegera mungkin Jadi begitu, Sadeng tiba-tiba mengerti dan segera berhenti terlalu peduli dan berkata, Tuan Qianlong, kembalilah dan tunggu kabar baik saya Saya akan menanganinya dengan baik Dia harus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Qianlong Jika tidak, jangan berharap Qianlong mendukungnya Adapun mengapa Qianlong tidak mengambil tindakan dan membiarkannya mengambil tindakan Dia tidak perlu tahu alasannya Masih perlu tahu Pasti merepotkan Qianlong untuk mengambil tindakan Jika tidak, mengapa Qianlong memberinya tugas Aku akan menunggumu di tempat lama Setelah Qianlong mengatakan itu Dia mempercepat langkahnya dan pergi dari sini secepat mungkin untuk menjernihkan hubungannya Lu Chen berkeliaran di jalanan sendirian tanpa bantuan di sekitarnya Bukankah dia sudah mati? Lu Chen tidak dapat mencapai puncak Daluo Jinxian dan mengalahkan tahap awal dari Immortal Saint Dia mungkin tidak bisa mengalahkan Immortal Saint tahap tengah Apalagi lawan dari Immortal Saint tahap akhir Deng Xia adalah orang kuat di tahap akhir dari Immortal Saint Dengan dua pengikut di tahap awal Immortal Saint Dia benar-benar menghancurkan Lu Chen Jika ini masih tidak membunuh Lu Chen Sadeng bisa mati Tapi, jika Sadeng membunuh Lu Chen Dia harus mati Membunuh orang dan membungkam mereka Menghancurkan tubuh mereka dan menghapus jejak mereka Selalu menjadi kahliannya Selama Sadeng meninggal Tidak ada yang bisa mengetahui bagaimana Lu Chen meninggal Pada saat ini Si idiot Sadeng sedang mengikuti Lu Chen dengan dua pengikut Lu Chen harus dibunuh secara diam-diam Sebelum Lu Chen kembali ke Istana Alkimia Tertinggi Jika tidak misinya akan gagal Oleh karena itu Sadeng sedang menunggu kesempatan untuk mengambil tindakan Ketika Lu Chen berbelok ke jalan kecil lainnya Jalan kecil itu relatif terpencil Dan tidak banyak orang yang tinggal di kedua sisinya Beberapa dari mereka adalah orang suci abadi tingkat rendah Jadi tidak akan berdampak apapun pada operasi pembunuhan Namun, Lu Chen telah menyadari bahwa Sadeng mengikutinya Jadi dia berjalan semakin cepat Bersiap untuk melepaskan ekornya Setelah jalan aslinya hilang Lu Chen dengan cepat berbelok ke jalan kecil lainnya Lalu menurunkan rantai rune pelarian dan melangkah ke bawah tanah untuk melarikan diri Tanpa diduga Ketika pijakan kaki jatuh Ia sedikit mati rasa Ia masih berada di tanah Bukannya melarikan diri ke dalam tanah Ups, itu peri pelindung kota Jadi aku tidak bisa melarikan diri Lu Chen terkejut Dan kemudian dia menyadari bahwa Larangan abadi di kota itu begitu kuat Bahkan melarang pelarian Anda tidak bisa melarikan diri Anda hanya bisa berjalan kaki Dan Anda tidak akan bisa menyingkirkan lentera pasir Rana Sadeng jauh lebih tinggi darinya Dan kecepatannya pasti lebih cepat darinya Dia tidak bisa berlari bahkan dengan light step Jika Anda tidak bisa lari Anda hanya bisa melawan Sadeng tahu bahwa perintah yang diinginkan telah dibatalkan Namun dia tetap berani memimpin orang untuk mengejarnya Dia jelas memiliki niat jahat Dan mungkin ingin membunuhnya Namun, dengan satu lawan tiga Menghadapi dua orang suci abadi tingkat menengah Dan satu orang suci abadi tahap akhir Pertempuran ini tidak mudah untuk dilawan sama sekali Dan jalan kecil ini Rumah-rumah di kedua sisinya pendek dan tua Dan tidak banyak orang yang tinggal di sini Dan aura tipis yang memancar darinya adalah Aura para orang suci abadi awal Orang suci abadi tingkat terendah Segera setelah pertarungan dimulai di sini Itu adalah tahap tengah dari orang suci abadi Dan tahap akhir dari orang suci abadi Sudah terlambat bagi para orang suci abadi tingkat rendah untuk bersembunyi Jadi bagaimana mereka berani keluar dan menonton kesenangan itu Pergilah Kenapa kamu tidak pergi Sudah terlambat Tetapi Sadeng telah tiba dengan seseorang Dan berkata kepada Lucen sambil mencibir Lucen, bahkan jika kamu berpura-pura tidak mengenalku Itu tetap tidak berguna Aku akan mengenalimu bahkan jika kamu berubah menjadi abu Deng konyolkan Kebetulan sekali, kita bertemu lagi Lucen tersenyum tipis Mengeluarkan pedang ajaib di tangannya Dan siap bertarung Dia tidak terlalu percaya diri dalam pertempuran ini Dan dia mungkin akan menderita kerugian besar Atau pertarungan itu akan sangat membuat frustrasi Apakah Anda dapat melarikan diri secara utuh tergantung pada situasi pertempuran Selama dia dengan cepat membunuh dua orang suci abadi Dan menahan Sadeng sejenak Dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri Selama dia keluar dari jalan kecil ini Dan mencapai jalan besar lainnya Di mana terdapat orang suci abadi yang lebih kuat tinggal di sana Tidak akan mudah bagi Sadeng untuk mengambil tindakan Bagaimanapun, dia masih mengenakan jubah alkimia tingkat 9 Selama orang suci abadi lainnya diperingatkan Dan keluar untuk menyaksikan kesenangan itu Akankah Sadeng masih berani menyerang kultifator alkimia secara terbuka? Namaku Sadeng, bukan Sili Deng Sadeng menatap Lucen dengan marah Dan sambil memimpin pengikutnya mendekat Dia berkata Lupakan, omong kosong apa yang kamu bicarakan dengan orang mati Mari kita mulai Ayo Lucen mengangkat pedang panjangnya Dan hendak memanggil tubuh pertarungannya Ketika dia tiba-tiba mendengar suara seruling di dekatnya Pada saat itu, alisnya mengendur Dan kesungguhan di wajahnya langsung menghilang Digantikan oleh senyuman gembira Dia tahu siapa yang datang Wee hao Tapi langkah Sadeng terhenti dan dia melihat ke sisi kanan Lucen Ada bayangan di sana Dan suara seruling datang dari bayangan itu Namun, dalam bayang-bayang, tidak ada yang merespon Tapi sesosok tubuh keluar dari bayang-bayang dan berdiri di samping Lucen Itu adalah kecantikan manusia Mengenakan rok peri dengan pola ikan dan memegang seruling peri Dia adalah elemen ikan Kakak Yusu, kenapa kamu ada di sini? Lucen bertanya dengan gembira Ada banyak balapan di kota Sianmeng Dan ada campuran ikan dan naga Saya tidak begitu lega karena Anda berjalan sendirian di tengah malam Yusu melirik ke arah Lucen dan berkata Benar saja, seseorang benar-benar mengikutimu dan berkomplot melawanmu Bolehkah aku datang? Faktanya, setelah Lucen pergi, dia tidak tinggal di kediamannya Sebaliknya, dia mengikuti Lucen dari kejauhan dan mengawalnya dengan tenang Bagaimanapun, level Lucen terlalu rendah Seorang daluo jinsian biasa berkeliaran di tempat orang suci abadi Dan bahkan orang suci abadi tidak dapat mengatasinya Dia benar-benar tidak yakin Jika seseorang tidak benar-benar ingin menyakiti Lucen Dia tidak akan muncul Saudari Yusu, terima kasih atas bantuanmu Kata Lucen, sama-sama Tidak masalah apakah itu bantuan atau tidak Hanya saja kamu dan aku sudah ditakdirkan Yusu berkata begitu Ada kejutan di belakangnya Fenomena aneh ikan mas kapas muncul Dan ikan itu melompat ke langit peri Kamu bajingan Di mana kamu bisa menemukan wanita liar yang berani merusak perbuatan baikku Di sana, Sadeng tampak kesal Menatap Yusu Dan mengancam dengan suara rendah Aku menasihatimu Jangan ikut campur dalam urusan orang lain Kalau tidak aku akan membunuhmu juga Saya juga ingin mengingatkan Anda Jangan memanfaatkan dan siu Jika tidak, Anda tidak akan mampu menahan amarah dan siu Tak mau kalah, Pisces adalah orang yang suka balas dendam dan tidak takut pada pihak lain Kamu berada di level yang sama denganku Jika kami benar-benar melakukannya Kamu mungkin bukan lawanku Sadeng mendengus dan berkata Terlebih lagi, saya memiliki dua pembantu dari orang suci abadi tingkat tengah Bagaimana Anda dan Daluo Jin Sian yang tidak berguna itu bisa melawan kita bertiga Hanya kalian bertiga yang kalah Aku bisa melawanmu sendirian Yusu menanggapi pihak lain sambil mengirimkan pesan kepada Lu Chen Aku akan menahan mereka Kamu ambil kesempatan ini dan lari Lari kembali ke olah tertinggi Dan tinggalkan aku sendiri Saudari Yusu Kamu memblokir orang suci abadi tahap akhir Dan serahkan dua orang suci abadi tingkat menengah yang tersisa kepada aku Tanpa diduga Lu Chen membalas pesan itu seperti ini Yang membuat Yusu mengerutkan kening Tetapi Yusu tidak punya waktu untuk mendesak Lu Chen lagi Karena Sadeng sudah tidak sabar Dan bersama dengan dua iblis dari tahap tengah orang suci abadi Mereka membuka penglihatannya dan bergegas mendekat Serahkan perempuan jalan bau ini padaku dan kalian berdua mulai berbisnis Sadeng tiba-tiba memberi perintah kepada kedua pengikutnya Dan dia sendiri memegang pedang peri dan bergegas menuju Yusu Menurutnya, hanya wanita inilah yang menghalanginya Dia bisa mengatasinya Tapi dia tidak bisa membiarkan Lu Chen melarikan diri Lu Chen memiliki kekuatan untuk membunuh orang suci abadi di tahap awal Dan kekuatan tempurnya hanya setingkat orang suci abadi di tahap tengah Tetapi pertahanannya jelas merupakan titik lemah Tubuh fisik Daluo Jin Sian tidak bisa sekuat orang suci abadi Dan dia tidak akan pernah bisa melawan dua orang suci abadi di tingkat tengah menyerang Lu Chen Yusu juga ingin membujuk Lu Chen untuk melarikan diri Tetapi ternyata dia tidak bisa lagi membujuknya Dan meletakkan seruling peri di tangannya ke dalam posisi bertarung Karena Sadeng sudah berada di posisinya Dia hanya bisa bertarung ke depan Ledakan Sudah terlambat Tapi sudah terlambat Pedang peri Sadeng menghantam seruling peri Yusu dengan keras Hanya menyebabkan nyala api yang bersinar dan suara keras yang mengguncang langit Kekuatan pedang dan kekuatan seruling hampir sama Dan keduanya runtuh pada saat yang bersamaan Keduanya dipukul mundur oleh kekuatan tersebut Dan masing-masing terjatuh satu langkah Segera setelah itu Yusu melawan dan menusuk tenggorokan Sadeng dengan seruling backhand Namun dihadang oleh pedang Sadeng Dalam sekejap mata Yusu dan Sadeng bertukar ratusan gerakan Mereka berada pada level yang sama dan memiliki sedikit perbedaan dalam kekuatan tempur Mereka hanya bertarung dengan gembira Dan tidak ada yang bisa mendapatkan keuntungan dari yang lain Keduanya tampak seri Namun tidak demikian karena salah satu dari mereka sedang berjuang melawan rasa cemas Sadeng mencoba yang terbaik Tetapi Yusu tidak dapat berkonsentrasi Dan bahkan terganggu selama pertempuran Karena dia khawatir Lu Chen tidak akan dapat melarikan diri dan akan dibunuh oleh dua iblis lainnya Namun semuanya berubah ketika tubuh pertarungan Lu Chen dipanggil Kamu sebenarnya keturunan sembilan naga Yusu memandang Lu Chen yang dikelilingi oleh lima naga Pupil matanya menyusut di tempat dan dia sangat terkejut Dia hanya tahu bahwa Lu Chen adalah alkimia abadi tingkat sembilan Tetapi dia tidak tahu bahwa Lu Chen adalah keturunan sembilan naga Lu Chen berbicara dengannya selama dua jam Tetapi dia tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang identitas keturunan kolon yang cukup tersembunyi Namun, identitas menakutkan Lu Chen hanyalah awal dari keterkejutannya Selanjutnya, performa bertarung Lu Chen semakin mengejutkannya Mati, dengan satu tebasan, tekanan abadi hancur, bumi bergetar, dan langit abadi meledak Pedang itu begitu kuat hingga seberat gunung peri, memecahkan tanah peri dan mengguncang segala arah Ah, iblis yang berlari ke depan tiba-tiba terkena pisau panjang Dan kemudian dengan teriakan, dia terbelah menjadi dua oleh pedang itu seperti kayu Peng, kekuatan pisaunya bergetar, seketika menghancurkan kedua bagian tubuh monster itu Mengubahnya menjadi dua aliran darah Apa, saat itu, Yusu dan Sadeng begitu terpanah hingga mereka lupa untuk terus bertarung Kejutan Sadeng tidak terlalu besar Karena, dia tahu bahwa Lu Chen telah mengalahkan penjaga perbatasan Dan memiliki kekuatan untuk membunuh orang suci abadi di tahap awal Tetapi, dia tidak tahu bahwa Lu Chen begitu sesat sehingga dia bahkan bisa membunuh orang suci abadi di tahap tengah Tapi, keterkejutan Yusu lebih besar lagi Mata indahnya melebar dan wajah cantiknya hampir jatuh karena sok Dia hanya tahu bahwa Lu Chen adalah seorang kultifator alkimia Tetapi, dia tidak tahu bahwa Lu Chen adalah seorang kultifator ganda dari alkimia dan seni bela diri Dia juga tahu bahwa keturunan sembilan naga di generasi sebelumnya sangat kuat Tetapi, dia tidak tahu bahwa keturunan sembilan naga dari generasi Lu Chen begitu kuat sehingga mereka sangat kuat Benar-benar mesum Dalam sekejap, sesuatu yang dikatakan Lu Chen terlintas di benak Yusu Dan dia merasa sedikit malu Pada saat itu, Lu Chen berkata bahwa kekuatan tempurnya tidak normal Tetapi, dia tidak menganggapnya serius dan mengira Lu Chen sedang membual Tanpa diduga, Lu Chen Wei membual bahwa kekuatan tempurnya benar-benar tidak normal Suatu kelainan yang belum pernah terjadi sebelumnya Daluo Jin Sian selain Immortal Sein berbeda dari dua alam besar Dan ada beberapa level utama di antara keduanya Artinya, dia sangat tidak normal Dia telah melihat pria kuat yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya Dan dia pikir dia tidak akan Terkejut dengan kekuatan bertarung pria kuat manapun Tapi dia masih melebih-lebihkan pengendalian dirinya dan meremehkan kekuatan Lu Chen Lu Chen mungkin salah satu talenta super yang sangat langka Dalam hal potensi seni bela diri Dia mungkin lebih kuat daripada orang terkuat di kota Sianmeng Dan orang terkuat di kota Sianmeng tidak lain adalah Duan Sui Hui Yang dikenal sebagai kakak laki-laki Pukulan tikaman Lu Chen tidak hanya mengejutkan Yusu dan Sadeng Tetapi juga iblis lain di tingkat tengah dari orang suci abadi Namun misi sudah di tangan dan Sadeng masih berjuang Bahkan jika salah satu kaki tangannya meninggal Iblis itu tidak berani mundur dan hanya bisa gigit peluru Yang paling penting adalah Lu Chen membunuh terlalu cepat Dan monster itu menyerang di belakangnya Dan dia masih tidak mengerti bagaimana komplotannya mati Adapun kekuatan pedang Lu Chen Iblis itu segera merasakannya Tetapi dia tidak mengalaminya secara pribadi Jadi dia masih tidak tahu persis seberapa kuatnya Mungkin karena kesialan Lu Chen Kucing buta itu menabrak seekor tikus mati Dan kebetulan komplotannya secara tidak sengaja menabrak pedang Lu Chen Jika kamu memiliki kemampuan Coba bunuh aku lagi Iblis itu memegang pedang peri Menggunakan semua keterampilan bertarungnya Dan menebas Lu Chen dengan seluruh kekuatannya Aku akan membantumu Lu Chen berteriak Dan pada saat yang sama pihak lain mengayunkan pedangnya Dia menyerang dengan pedang lain Ledakan Bilah dan pedangnya saling bertabrakan Menciptakan ledakan mengejutkan yang mengguncang seluruh jalan kecil Pada saat itu Kekuatan pedang runtuh Pedang ajaib memotong pedang peri Dan kekuatan pedang yang runtuh Membentuk gelombang kejut yang menyebar dengan hebat Setelah memotong pedang peri Bilahnya seperti ujung panah yang kuat Tidak dapat terus menebas dan tidak dapat membunuh lawan Namun bilahnya masih memiliki sisa kekuatan Jadi Lu Chen hanya menjabat tangannya dengan punggung tangannya Menghancurkan tangan lawan yang memegang pedang patah itu Zhou Cao Pedang yang sangat kuat Keturunan sembilan naga yang mesum Iblis itu menderita kerugian besar Dan bahkan pedangnya pun dipotong menjadi dua bagian Akhirnya, dia ketakutan Menutupi tangannya yang terputus dan ingin mundur Pertarungan kali ini bukanlah pertarungan satu lawan satu Melainkan satu lawan dua Lu Chen tidak bisa secara langsung menyerang pedang pembunuh abadi ke-65 Itu adalah pedang terkuat Lu Chen Yang dapat membunuh semua orang suci abadi tingkat menengah Dan bahkan dapat melawan orang suci abadi tingkat akhir Masalahnya adalah pedang terkuat akan menghabiskan energinya Dan Lu Chen akan jatuh ke dalam periode kelemahan besar Yang merupakan ritme menunggu kematian Itu tidak digunakan ketika ada banyak musuh Oleh karena itu, yang digunakan Lu Chen adalah pedang ke-64 Untuk membunuh yang abadi Yang cukup kuat untuk membunuh orang kuat di tingkat tengah dari orang suci abadi Jika dia tidak mati dengan satu pukulan Dia akan mendapat pukulan lain Pihak lain ditusuk dan terluka parah Tapi dia masih ingin melarikan diri Mustahil, mati Lu Chen berteriak Menggunakan kekuatan terakhirnya Dan menggunakan pisau ke-64 untuk membunuh yang abadi Mengunci target yang terluka Tidak, iblis di tingkat tengah dari orang suci abadi Tidak dapat mundur tepat waktu dan masih dalam jangkauan pembunuhan Lu Chen Dia kehilangan kemampuan untuk menahan pedangnya Dan tidak bisa menahan diri untuk tidak putus asa dan berteriak ngeri Bang, bilahnya menebas Dan iblis itu meledak dalam keputus asaan Berubah menjadi bercak darah Tidak, di saat yang sama Ada orang lain yang putus asa dan meraung Itu adalah Sa Deng, orang ini ingin menyelamatkan pengikutnya Tapi saat dia terjerat dengan Yusu Dia juga terjerat oleh Yusu Dan dia tidak bisa keluar untuk menyelamatkannya Dia tidak bisa menggunakan apapun Dan hanya bisa melihat pedang Lu Chen menebas Sampai penolong terakhirnya hancur Itu hanya puncak Daluo Jin Sian Bahkan bukan dewa abadi Tapi dia benar-benar membunuh Dua orang suci abadi tingkat menengah berturut-turut Dia benar-benar monster di antara monster Orang mesum di antara orang mesum Sa Deng sangat marah hingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak Namun saat itu, mentalitasnya sedang runtuh Lu Chen memiliki kekuatan untuk membunuh dua orang kuat di tahap tengah Immortal Saint Apakah dia juga akan menjadi ancaman bagi tahap akhir dari Immortal Saint? Jika demikian, bukankah situasinya akan sangat berbahaya? Dia bahkan tidak bisa mendapatkan elemen ikan Bagaimana dia bisa bertarung jika ada Lu Chen yang lain? Saat Lu Chen berbalik dan bergabung dengan Yusu Mengapa tidak menghajarnya? Namun, dia melebih-lebihkan kekuatan bertarungnya dan meremehkan kekuatan ikan Faktanya, Yusu sedikit lebih kuat darinya Tetapi perhatiannya terganggu karena dia khawatir Lu Chen tidak dapat melarikan diri Dan tidak tampil pada level aslinya Jadi dia dan dia hampir tidak terikat Namun situasinya benar-benar berbeda Lu Chen tidak hanya tidak melarikan diri Dia membunuh dua monster lainnya dalam sekejap Yang membuat Yusu terkejut dan bersemangat Saat Yusu berusaha sekuat tenaga Kekuatan bertarungnya menjadi lebih kuat Dan Sa Deng tidak bisa menahannya Yusu mengangkat seruling peri dan menyentuhkannya pada pedang peri Sa Deng Kekuatan seruling yang kuat mengguncang Sa Deng beberapa meter jauhnya Segera setelah itu, Yusu membawa seruling peri ke mulutnya Dan langsung mengeluarkan suara seruling seperti air mengalir Suara seruling dipenuhi dengan kekuatan abadi Dan tiba-tiba lusinan anak panah ilusi terbentuk di langit abadi Menembaki lentera pasir dengan cepat Seperti anak panah tersembunyi yang melukai orang Suara seruling berubah menjadi anak panah Sa Deng kaget dan bereaksi cepat Dia buru-buru mengayunkan pedangnya dan memetik bunga pedang Menghalangi sebagian besar anak panah seruling Namun masih ada dua anak panah seruling yang tidak terhalang dan bocor keluar dari bunga pedang Mereka masing-masing mengenai bahu kiri dan perutnya dan meledak Sa Deng hancur berkeping-keping di tempat Sangat disayangkan kedua anak panah seruling itu meleset dari titik vitalnya Jika tidak maka jiwa Sa Deng pasti akan meledak Lu Chen, jika aku tidak bisa membunuhmu hari ini Kamu hanya beruntung Kamu tidak akan seberuntung itu lain kali Terlepas dari keseriusan lukanya Sa Deng mundur dan melarikan diri saat dia terkena panah Yusu melihat musuh telah melarikan diri dan Lu Chen selamat Jadi dia tidak mengejarnya Lu Chen ingin mengejarnya Tetapi dia tidak memiliki kemampuan Menggunakan pedang ke-64 untuk membunuh yang abadi Meskipun tidak akan menghabiskan semua energi dengan satu pedang Konsumsinya masih besar Lu Chen membunuh dua iblis berturut-turut Mengorbankan tiga pedang berturut-turut Dan energinya pada dasarnya abis Dia bahkan sedikit terhuyung saat berjalan Bagaimana dia masih memiliki kekuatan untuk mengejar si pembunuh Saya akhirnya mengerti mengapa Anda mengatakan kehebatan tempur Anda mengejutkan saya Yusu menghela nafas dan berkata Ternyata kamu adalah keturunan kolon Dan kekuatan tempurmu memang super kuat Aku belum pernah melihat orang sesat dan sekuat itu Aku sungguh terkejut Kakak Yusu, aku berhutang budi padamu Kata Lu Chen Ini hal kecil, kenapa repot-repot? Yusu menggelengkan kepalanya dan Memperhatikan bahwa wajah Lu Chen pucat dan nafasnya tidak kuat Jadi dia menduga Lu Chen mungkin kelelahan Dan berkata Apakah kamu kehilangan semua energi abadimu dalam pertempuran tadi? Kira-kira sama Lu Chen menganggup dan tidak menyangkalnya Dia mengorbankan pedang pembunuh abadi ke 64 tiga kali berturut-turut Setiap kali dia menderita konsumsi besar Dan dia akan menjadi hantu jika dia tidak mengosongkan energi abadi Terlalu kuat Yusu tidak mengasihani Lu Chen karena kelelahan Tapi menghela nafas dan memujinya Lu Chen hanya berada di puncak Daluo Golden Immortal Dia bertarung di dua alam dan membunuh dua orang kuat di tahap tengah Immortal Saint Dia sangat tidak normal sehingga tidak ada yang bisa menandinginya Biarpun kamu bertarung sampai kelelahan Tingkat kekuatan bertarung ini berada di luar jangkauan orang normal Jadi apa lagi yang ingin kamu lakukan? Levelku terlalu rendah Kalau tidak aku bisa lebih santai Lu Chen menghela nafas Saat Anda memasuki alam abadi Anda mungkin dapat dengan mudah membunuh orang suci abadi di tahap akhir Tetapi Anda dapat mengabaikannya di tahap orang suci abadi Elemen ikan memikirkan level lain dan mengatakan ini Mustahil Lu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata Pada tahap awal dari dewa abadi Kekuatannya tidak cukup dalam Secara alami mudah untuk mengalahkan orang suci abadi di tahap tengah Tidak akan mudah untuk mengalahkan orang suci abadi di tahap tengah Tahap akhir Setidaknya Anda harus berada di tahap tengah dari orang suci abadi Tidak, potensimu sangat besar Di puncak Daluo Jin Sian, kamu bahkan bisa membunuh orang suci abadi tingkat menengah Setelah mencapai level yang lebih tinggi Kekuatan tempurmu seharusnya meningkat pesat Kenapa peningkatannya malah dikurangi Yusuk Siu membuka matanya sedikit Sedikit sulit dipercaya Menurut kekuatan tempur Lu Chen saat ini Setelah memasuki dewa abadi Kekuatan tempurnya akan sangat luar biasa Setidaknya dia dapat dengan mudah mengalahkan Immortal Saint tahap akhir Dan bahkan memiliki kekuatan untuk melawan puncak Immortal Saint Namun Lu Chen berkata bahwa tidak mudah untuk mengalahkan orang suci abadi di tahap akhir Saya tidak tahu apakah dia bersikap rendah hati atau hanya berbicara omong kosong Tapi itu tidak meyakinkan Ini bukan masalah alam, tapi masalah keterampilan tempur Lu Chen tersenyum pahit dan berkata Keterampilan tempur saya sudah maju Jika Anda ingin meningkatkan kekuatan keterampilan tempur Anda Anda harus menguasai tingkat yang lebih tinggi Hal ini tidak dapat dikuasai hanya dengan bermeditasi Faktanya, keterampilan tempur pembunuhan abadi bukanlah tipe level Dan tidak memerlukan pemahaman Selama kekuatannya ada, gaya pedang yang lebih tinggi dapat dibuka Tapi keterampilan tempur membunuh abadi adalah rahasia Lu Chen Dan dia tidak akan mengungkapkannya kepada siapapun Bagaimana dia bisa memberitahu Yusu begitu saja Oleh karena itu, apa yang dikatakan Lu Chen tentang tipe lanjutan adalah omong kosong belaka Saya tidak tahu apakah dia sedang menggoda ikan atau hantu Jadi begitu, Yusu tiba-tiba mengerti dan sedikit tertarik dengan aspek ini Maka dia bertanya Lalu berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk berhasil menguasai suatu skill tempur Bagaimanapun, dia tidak tahu apa-apa tentang itu Jadi dia hanya bisa mempercayai apa yang dikatakan Lu Chen Tapi satu hal adalah kekuatan tempur Lu Chen sangat tidak sesuai dengan wilayahnya Keterampilan tempur pasti memainkan peran besar dalam kekuatan tempur Lu Chen Jadi dia penasaran dengan keterampilan tempur Lu Chen Bisa secepat satu tahun, atau paling lambat lima tahun Lu Chen berpikir sejenak dan kemudian menggoda Yusu Sebelum saya datang ke kota Liga Abadi Saya kebetulan memahami satu tingkat Jika tidak, saya tidak akan bisa mencapai tahap tengah dari Sagi Abadi Tapi saya takut dibutuhkan lebih dari satu tahun untuk memahami level berikutnya Jadi, kamu hanya bisa meningkatkan keterampilan bertarungmu dengan meningkatkan ranah seni bela diri Ikan Su bertanya lagi Kanan, Lu Chen mengangguk dan terus menggoda Selama wilayahku mencapai tahap akhir dari Dewa Abadi Aku mungkin bisa mengalahkan rata-rata orang suci Abadi di puncak Jika aku mencapai puncak Dewa Abadi Maka aku bisa berjalan ke samping di alam Abadi Kota Aliansi Ki Abadi di kota Aliansi Abadi tinggi Tetapi wilayahmu rendah Kecepatan kultifasimu di sini akan sangat cepat Setidaknya jauh lebih cepat daripada di kastil 10.000 Abadi Yusu menambahkan Bakatmu sangat tinggi Tidak perlu waktu bertahun-tahun untuk mencapai puncak Guru Abadi Saya memperkirakan kamu dapat menyelesaikannya dalam waktu 50 tahun Saya harap begitu Lu Chen tertawa dan tidak membantah Yusu tidak tahu latar belakangnya Jadi katakan saja apa yang dia mau Pokoknya, baginya, apalagi 50 tahun, bahkan 10 tahun Hari Bunga Bakung akan terasa dingin Menurut anggarannya, dia harus mencapai level puncak Master Abadi dalam waktu 2 tahun Jika Anda membangkitkan Vena Naga ke-6, itu akan lebih cepat Oke, ini bukan tempat tinggal untuk waktu yang lama Apakah kamu masih bisa pergi? Yusu melihat ke langit dan melihat masih lama sebelum Fajar Jadi dia ingin mengirim Lu Chen kembali secepat mungkin Mampu, Lu Chen mengangguk dan pergi Tapi dia berjalan sangat lambat Tapi dengan kecepatan yang dia tempuh Mungkin Fajar sebelum dia mencapai eola tertinggi Biarkan saya membantu Anda Yusu mendekat, mengulurkan tangan kanannya Memeluk pinggang kanan Lu Chen Lalu menggendong Lu Chen dan lari Dalam sekejap mata Yusu memimpin Lu Chen keluar dari jalan kecil dan berbelok ke jalan lain Namun tak jauh dari jalan kecil itu Terdapat sebuah bangunan berlantai 10 Yang terbilang cukup tinggi di antara kawasan bertingkat rendah ini Di atap, ada seorang pria dan seorang wanita berdiri di suatu titik Memperhatikan Lu Chen pergi Pria dan wanita itu tidak lain adalah Duan Sui Sui dan Duan King Yan Kedua orang ini penuh energi dan benar-benar bermain selama tujuh hari tujuh malam Jika Duan Sui Sui tidak ingin kembali ke menara Xian Meng untuk berkunjung Duan King Yan mungkin tidak akan membiarkannya pergi Duan King Yan mengirim Duan Sui Hui kembali ke gedung Xian Meng Keduanya mendengar suara perkelahian di jalan Dan segera berlari ke atap untuk melihat Dan kebetulan melihat Lu Chen membunuh iblis itu Kaka, apakah menurutmu kata-kata terakhir Lu Chen dapat dipercaya? Duan King Lan bertanya Itu kredibel, tapi tidak 100% benar Saya percaya 50% Duan Sui melihat ke belakang Lu Chen yang mundur dan berkata Wanita itu menyelamatkannya dan bukan musuhnya Dia tidak perlu menipu orang lain Bagaimana jika dia menipu kita? Duan King Lan bertanya lagi Kami menjaga nafas kami tetap terkendali dan diam-diam pergi ke atap Untuk menonton pertunjukan Dia mungkin tidak menyadari kehadiran kami Jadi bagaimana kami bisa membodohinya? Duan Sui Sui berpikir sejenak dan kemudian berkata Seolah-olah dia telah memperhatikan kita Dia juga mencoba membodohi kita Tetapi waktunya hampir habis Saya masih memiliki gambaran seberapa besar wilayah Dan kekuatan tempurnya meningkatkan Faktanya, kecurigaan Duan King Yan tidak salah Lu Chen menyadarinya Jadi dia mengatakan sesuatu untuk menggoda Yusu Hanya untuk membodohi mereka Tingkat keterampilan tempur seperti apa? Setelah Dewa Abadi Kekuatan tempurnya tidak meningkat banyak Itu semua bohong Tapi, masalahnya adalah Lu Chen serius dalam menggoda Tidak peduli apakah itu memutus asap hijau atau memutus aliran air Tidak ada cara untuk memastikan apakah yang dikatakan Lu Chen itu benar atau salah Itu hanya bisa ditebak Oleh karena itu, 50% kepercayaan Duan Sui Hui pada Lu Chen adalah salah satu alasannya Alasan lainnya adalah Duan Sui Hui sangat yakin dengan kekuatannya sendiri Kekuatan tempurnya tidak lagi dalam kategori Sein Abadi Dan lebih kuat dari rata-rata Raja Abadi Bahkan jika Lu Chen mencapai puncak budidaya Guru Abadi Itu tidak ada gunanya Tidak peduli level atau kekuatan tempurnya Dia akan menghancurkan Lu Chen ke segala arah Sungguh menakutkan Adapun pemahaman Lu Chen tentang keterampilan tempur Duan Sui Hui tidak mengambil hati Dia membunuh dua orang suci abadi di tingkat tengah dan bahkan pingsan Tampaknya keterampilan tempur Lu Chen memang seperti itu dan levelnya tidak bisa setinggi itu Jika seperti yang dikatakan Lu Chen Perlu satu tahun lagi untuk berhasil menguasai suatu tingkat keterampilan tempur Lalu apa yang perlu dikhawatirkan? Jika pemahaman tentang keterampilan bertarung itu palsu Maka tidak masuk akal jika Lu Chen berbohong tentangnya Tiga bulan kemudian Kompetisi pemeringkatan bintang akan dimulai Dan Lu Chen tidak punya waktu untuk mempelajari keterampilan bertarung Dalam tiga bulan Dengan waktu sesingkat itu Lu Chen mungkin tidak dapat mencapai puncak Immortal Saint Atau bahkan tahap akhir dari Immortal Saint Meskipun kamu percaya diri Potensi keturunan Kowlon terlalu besar Dan Lu Chen adalah orang yang berbahaya Duan Kingian memandang Duan Sui Hui Yang terlihat percaya diri dan berkata Mengapa Lu Chen tidak masuk dalam daftar bintang Ini kompetisi besar Bagaimanapun dia sudah kehabisan tenaga Jika saya mengejar saat ini Saya dapat dengan mudah membunuhnya dan menghilangkan masalah di masa depan selamanya Titik Kalau aku mau menghadapinya Aku sudah melakukannya Kenapa harus menunggu sampai sekarang Saya harus menyelesaikan suatu prestasi di kompetisi peringkat bintang Saya ingin menjadi orang kuat pertama yang membunuh keturunan sembilan naga dalam sejarah alam abadi Ketika saatnya tiba Leluhurku akan memandangku secara berbeda Dan negara adidaya lainnya akan terkejut Mungkin bahkan penguasa alam abadi akan mengetahui tentangku Ini adalah kesempatan bagus untuk membuat namaku terkenal Aku tidak boleh melewatkannya Dan kamu tidak boleh merusak acara besarku Duan Sui Sui menatap Duan King Yan dengan peringatan serius di wajahnya Meskipun Lu Chen berbahaya Levelnya terlalu rendah Dia bahkan mungkin tidak memenuhi syarat untuk bersaing Duan King Yan memiliki pendapat berbeda Dan berkata Jika kamu mengalahkannya di kompetisi peringkat bintang Sepertinya kamu menindas yang lemah Tapi itu mungkin tidak menimbulkan sensasi apapun Dia mewakili Dan Zong dalam kompetisi Bahkan jika dia adalah makhluk abadi tingkat rendah Organisasi kompetisi akan memberikan wajah Dan Zong Dan mengizinkannya untuk naik dan bertarung Aku membunuh Lu Chen bukan untuk dilihat oleh orang-orang di kota aliansi abadi Tetapi untuk dilihat oleh para leluhur dan orang-orang yang sangat kuat Dan bahkan untuk dilihat oleh penguasa domain abadi Feng Changkong, keturunan sembilan naga dari generasi sebelumnya Telah menghilang selama seratus ribu tahun Sekarang orang-orang di kota Xian Meng semuanya dipromosikan nanti Tidak banyak orang yang tahu betapa kuatnya keturunan sembilan naga itu Tetapi Nenek Mo Yang dan kekuatan supernya berbeda Kebanyakan dari mereka pernah mengalami era Feng Changkong Dan bahkan pernah melihat kekuatan tempur Feng Changkong Mereka lah yang sangat memahami kengerian keturunan sembilan naga Selain itu, saat leluhurku bertarung melawan Feng Changkong Levelnya jauh lebih tinggi daripada Feng Changkong Jadi pada akhirnya dia tidak bisa mengalahkan Feng Changkong Sekarang giliran generasiku Situasinya sama Bahkan jika aku jauh lebih tinggi dari Lu Chen di dunia nyata Tidak ada yang salah dengan itu Setidaknya kekuatan super itu tidak akan menganggap ada perbedaan Kompetisi pemeringkatan bintang adalah peristiwa yang sangat penting Bahkan penguasa alam abadi akan memperhatikannya Selama aku membunuh keturunan sembilan naga di lapangan Itu akan menimbulkan sensasi di antara level tertinggi tongtian imortal jalan Saya tidak peduli dengan sampah di kota Liga Abadi Pendapat apa? Oke, oke, kamu tidak perlu banyak bicara Mendengarkan penjelasan Duan Suiliu yang melelahkan Duan Kingian menjadi sedikit tidak sabar dan berkata Saya mengerti sebagian besar dari apa yang Anda katakan Saya hanya tidak menyukai Lu Chen Anak itu berhutang terlalu banyak kepada kami pada sekte abadi Duan Long Benar sekali, Lu Chen tidak hanya membunuh Duan Ying Jun Dia juga membunuh pembantunya, Juhua, dan beberapa anak buahnya Bagaimana mungkin dia tidak membenci Lu Chen? Sejak dipenglei Wonderland, dia selalu ingin membunuh Lu Chen untuk selamanya Jika Duan Sui Sui tidak mengizinkannya dan Duan Ying Jun melakukan hal lain Mengganggu banyak rencananya untuk menyerang Lu Chen Lu Chen akan terkubur di rumput Pokoknya, jangan sentuh dia Dia milikku dan harus mati di tanganku Aku tidak ingin menunggu terlalu lama dan akhirnya merasa kesepian Duan Sui Sui masih memberikan peringatan serius Tapi dia tidak begitu diyakinkan oleh kakak perempuan senior yang berpikiran sempit ini Oke, selama aku tidak menggerakkan Lu Chen Kamu pasti bisa mengalahkannya di kompetisi peringkat bintang Duan Qing Yan tidak tahan dengan peringatan Duan Sui Hui dan selalu setuju Kemudian dia meraih lengan Duan Sui Hui dan berkata dengan wajah menawan Jangan menyebut bocah nakal itu Itu akan mempengaruhi suasana hati kita Aku akan terus mengirimu kembali ke negeri Dongeng Menara Aliansi Bagus! Baru kemudian Duan Sui Hui tersenyum dan mencubit wajah Duan Qing Yan Kemudian dia dan Duan Qing Yan turun dari atap dan pergi berdampingan Menara Xian Meng berada di pusat kota Tidak jauh dari sini, hanya sekitar seribu mil jauhnya Tidak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk mencapai lantai bawah Menara Xian Meng Namun, Duan Qing Yan belum mencapai puncak Sein Abadi Jadi dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki gedung Jadi dia hanya bisa melihat Duan Sui Hui masuk Setelah air mengalir ke dalam gedung Alih-alih pergi ke kediamannya sendiri untuk berlatih Dia malah Berkeliaran di sekitar area Klan Iblis Berhenti berlatih Karena takut jika dia secara tidak sengaja menerobos ke alam Raja Abadi Semua rencana akan terganggu Kompetisi peringkat bintang adalah acara tingkat suci abadi Dan Raja Abadi tidak dapat Berpartisipasi akan pergi ke bagian ketiga dari Jalan Abadi Tongtian Lalu memasuki Menara Raja Abadi Dan bahkan berkompetisi dalam kompetisi peringkat bintang Aliansi Naga Pata ingin mendapatkan peringkat di kompetisi peringkat bintang Dan dia ingin mendapatkan hadiah dalam kompetisi tersebut Jadi dia secara alami menekan dirinya sendiri dan tidak bisa membiarkan dirinya menerobos Duan King Yan tahu bahwa dia tidak perlu berlatih Jadi dia terus mengganggunya untuk bermain Bahkan tidak peduli untuk berlatih Oleh karena itu Salah satu alasan mengapa dia kembali ke Menara Sian Meng Adalah untuk meninggalkan Duan King Yan Dia ingin menghancurkan King Yan dan menyendiri Sehingga dia bisa berlatih dengan tenang dan menerobos ke puncak Sian Abadi Sesegera mungkin Jangan buang waktu karena Dia Alasan lain yang lebih penting Yaitu dia tidak bisa melupakan gadis tercantuk di suku iblis Dia menyukai harga diri gadis iblis yang mempesona dan dingin itu Dan wanita tercantuk di klan iblis adalah An Yu Dia menemukan ruang pelatihan An Yu di area klan iblis Nuoda Tapi dia tidak berani mengetuk pintu Sebaliknya Dia ingin menciptakan pertemuan kebetulan dan kencan spontan Adapun apakah An Yu akan menolak berkencan dengannya Dia sangat percaya diri Dengan bakat, wilayah, kekuatan tempur, status dan latar belakangnya Tidak ada wanita yang akan menolaknya Ini juga benar Dimanapun dia berada Ada antrian panjang wanita cantik yang mengejarnya Tapi dia tidak menyukainya Bagaimanapun Sebagian besar orang dalam seni bela diri Apapun jenis kelaminnya Berkemauan keras Dan An Yu tidak terkecuali Lu Chen kuat Dia lebih kuat dari Lu Chen Ketidakpedulian An Yu padanya Terakhir kali mungkin karena kehadiran Duan King Yan Yang membuatnya malu untuk bersikap hangat padanya Kali ini berbeda Duan King Yan tidak ada Sikap An Yu terhadapnya mungkin berbeda Dia yakin bahwa selama Yu Zun berkenan untuk berbicara Tidak ada gadis tercantuk di klan iblis yang akan mengikutinya Oleh karena itu Dia berlama-lama di luar pintu Menunggu An Yu keluar An Yu ingin mewakili klan iblis dalam kompetisi Jadi kebanyakan dari mereka tidak berani berlatih keras Seperti dia Mereka juga perlu menekan dan menerobos Dan tidak mungkin mengunci diri di dalam ruangan dan mundur Kecuali An Yu tidak ada di kamar Setelah berlama-lama di luar pintu selama beberapa jam Ia menjadi tidak sabar dan tidak berani melepaskan kesadarannya Untuk mengintip ke dalam karena takut menimbulkan masalah Melihat tidak ada seorang pun di sekitarnya Dia tidak peduli dengan statusnya Jadi dia hanya bertindak seperti pencuri Dan menempelkan telinganya langsung ke pintu Untuk mendengarkan suara apapun di dalam Setelah menguping dalam waktu yang lama Tidak ada gerakan di dalam ruangan Tidak ada suara nafas Seolah-olah sunyi senyap Dia sangat bingung Situasi ini menunjukkan kemungkinan besar Bahwa bahasa gelap tidak ada di dalamnya Apa yang sedang kamu lakukan Tiba-tiba Suara wanita yang menggoda terdengar Itu kamu Duansui menoleh dan melihat bahwa orang yang datang adalah An Yu Dan dia merasa sedikit malus saat itu juga Dia adalah orang paling kuat di antara klan di kota aliansi abadi Identitas dan statusnya sangat mulia Bahkan penguasa kota aliansi abadi harus dengan sopan memanggilnya kakak laki-laki Tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menguping kamar An Yu Ini adalah tindakan tercela dan tidak senonoh Dan dia kebetulan dilihat oleh An Yu Yang menyebabkan kehilangan muka yang sangat besar Jika dia tahu bahwa An Yu tidak ada di kamar Dia tidak akan berlama-lama di sini Apalagi melakukan hal memalukan seperti itu entah dari mana Saya datang untuk mencari Anda dan mengetuk pintu Tetapi tidak ada jawaban Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengarkan untuk melihat apakah Anda ada di sana Namun, Duansui-sui dengan cepat sadar dan menanggapinya dengan wajah serius Seolah tindakan cabul tadi tidak pernah terjadi Apakah kamu mengetuk pintu? An Yu menatap Duansui-sui dengan sedikit rasa jijik di matanya Dia tidak kembali begitu saja Dia telah kembali selama beberapa waktu Ketika dia melihat Duansui-sui berlama-lama di luar kamarnya Dia bersembunyi dan tidak muncul Ingin melihat apa yang ingin dilakukan Duansui-sui Akhirnya, dia melihat Duansui-sui dan berhenti berkeliaran Dan pergi menguping kamarnya Dia akan menjadi hantu jika dia tidak membenci Duansui-sui Ya, aku mengetuknya Tanpa diduga, Duansui-sui mengabaikan penghinaan pihak lain dan Menjawab dengan tenang tanpa tersipu Seperti yang diharapkan, kamu tidak berada di dalam kamar tetapi di luar Aku benar-benar terlalu lancang Oke, An Yu memalingkan muka dari Duansui-sui Menoleh dan membuang muka Dan bertanya lagi Lalu, mengapa kamu mencariku? Kamu belum pernah mencariku sebelumnya Aku tidak dapat membantu dalam masalah itu Datanglah kepadamu Kakak perempuanmu ingin berkompetisi dalam kompetisi Dia hanya bisa memenangkan peringkat sendirian Tidak mungkin mengandalkan bantuan orang lain Petik 2 Aku di sini bukan untuk ini Duansui tersenyum tipis dan berkata Aku di sini untukmu Kamu dan aku berbeda ras dan tidak memiliki persimpangan Mengapa kamu ada di sini untukku? An Yu bertanya dengan acuh tak acuh Saya ingin berbicara dengan anda tentang hal lain tentang kompetisi peringkat bintang Duansui-sui melirik An Yu dan berkata Karena kamu juga menginginkan peringkat dalam kompetisi Itu pasti untuk hadiah kompetisi Aku bisa membiarkanmu mendapatkan hadiah terbaik Terima kasih telah menonton!